Intro Hai happy guys Hari ini kita akan membuat menu yang sangat 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 spesial Untuk berbuka puasa bersama seluruh kuartal Videonya sampai selesai untuk mengetahui rahasia resepnya Berbuka puasa hari ini jadi sangat spesial Enak banget guys Seru banget Endes Mantul Yuk kita mulai Resep ini untuk makan besar 4-10 orang Bahan-bahannya Satu ekor ayam dipotong 4 Sebaiknya pakai ayam pejantan Daging sapi sengkel 250 gram Kikil sapi 250 gram Telur ayam 4 butir Nangka muda 1 per 4 Daun singkong 1 ikat besar Santan kental 2 butir 2 kelapa parut dengan 2 liter air lalu diperas Bumbu-bumbu halus Cabai merah besar 10 buah Cabai merah keriting 20 buah Cabai rawit 10 buah Bawang merah 20 siung Bawang putih 10 siung Kemiri 8 buah disangrai Ketumba 1 sendok teh disangrai Kunyit 3 ruas dibakar Asem kandis 2 buah Daun salam 3 lembar Daun jeruk 5 lembar Daun kunyit 2 lembar Diikat Garam 2 sendok makan Mie cin 1 sendok makan Lada 1 sendok teh Gula 2 sendok makan Minyak untuk menumis secukupnya Cara membuatnya Kikil direbus sampai empuk atau dipresto Kikil dipotong besar-besar Daging dipotong-potong seukuran rendang Telur direbus sampai matang Dan dikupas kulitnya Nangka muda dipotong sedang-sedang Nangka muda direbus sampai empuk Daun singkong Diambil daunnya Direbus sebentar sampai agak layuk Daun singkong Diperas airnya Dan dipotong-potong Bumbu-bumbu cabai merah Cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, petumbar, kunyit, asam kandis Diblender halus Panaskan minyak Kumis bumbu-bumbu yang sudah diblender sampai matang dan wangi Tidak bau mentah atau lama Masak santan sampai mendidih Sambil diaduk jangan sampai pecah Masukkan bumbu yang sudah diblender Aduk sampai merata Masukkan daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit Masukkan daging sapinya Sambil diaduk-aduk sampai agak empuk Masukkan kikinya sambil terus diaduk Masukkan ayamnya sambil terus diaduk Tunggu sampai ayamnya matang dan empuk Masukkan telurnya Masukkan langka mudanya Aduk sampai merata Aduk terus perlahan-lahan sampai kuah santannya mengental dengan api kecil Gule ayam, daging, tikil, telur, dan nampas sudah selesai Untuk daun singkongnya bisa disajikan langsung atau disiram dengan kuah mulai Siap untuk berbuka kuasa dengan makan besar untuk seluruh keluarga Untuk lengkap bisa mencari Kita dinikmati dengan sambil hijau padang Enak banget guys Seru banget Buka kuasa kali ini istimewa banget Menunya lengkap dan nikmat Bisa jadi pilihan untuk menu matak biran Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang suka makan dan masak Terima kasih Makanan ini belum ada yang jual Burger pete sambal terasi Hai happy guys Kali ini kita akan membuat makanan yang belum ada yang jual Burger pete sambal terasi Cocok banget buat penggemar pete Bahannya sederhana Cara membuatnya cepat dan mudah Dagingnya lezat Peteknya mantul Semua pasti suka Hmm enak banget guys Buat jualan pasti laku Yuk kita mulai Bahan-bahan Roti ban warna hijau dengan wijen diatasnya Rotinya diberi pewarna pandan pasta dan ditaburi wijen Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat rotinya Hentega untuk memanggang Bahan untuk membuat daging burger pete Daging sapi giring 250 gram Pete secukupnya Garam secukupnya Lada secukupnya Resep ini untuk 3 buah daging burger Cara membuatnya Daging digiling halus Pete dikupas dan dibelah dua Campurkan daging Petek, garam, dan lada Lalu aduk sampai merata Bentuk daging bulatan sebesar 10 cm Dan tebal 1,5 cm Bahan untuk isi Daging burger pete Daun selada Tomat Sambal terasi Bahan untuk sambal terasi Cabai rawit Cabai merah Tomat Terasi Garam Gula Cuka Jeruk lima Secukupnya Cara membuat sambal terasi Cabai dan terasi Diulek sampai agak halus Masukkan tomat Dan ulek sampai merata Masukkan garam Gula Dan cuka Ulek sampai merata Tambahkan perasan air jeruk lima Di video ini Kita tidak menyajikan Cara membuat sambal terasinya Bahan untuk sambal terasi petek Sambal terasi Petek Bawang bombay Pentega Untuk menumis Cara membuat sambal terasi petek Petek dikupas dan dibelah dua Bawang bombay diiris tipis-tipis Tumis petek dan bawang bombay sampai sedikit layu Masukkan sambal terasi dan aduk sampai merata Cara menyajikannya Tanaskan panggangan dan olesi mentega Daging dipanggang sampai matang merata Roti dibelah menjadi dua Roti ban dipanggang bagian bawah dan dalamnya Berikan roti dengan daun selada Lalu daging Tambahkan sambal peteknya Tambahkan sambal peteknya Tomat diiris tipis-tipis Tambahkan tomat Tutup bagian atas rotinya Burger petek sambal terasi sudah selesai Siap disajikan untuk keluarga Siap buka PO nih buat jualan online Hmm yummy Bener-bener beda Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Terima kasih Nantikan video-video happy day selanjutnya Wow Jengkol crispy telur asing Belum pernah ada yang bikin Hai happy guys Kali ini kita akan membuat menu yang belum pernah ada Jengkol crispy telur asing Buat penggemar jengkol Rasanya lebih enak dari udang telur asing Yang gak suka jengkol pasti jadi suka Kita juga akan menyampaikan cara agar jengkol tidak bau, gurih, dan empuk Hmm enak banget guys Telur asingnya berasa banget Tepung jengkolnya crispy Jengkolnya empuk dan gurih Yuk kita mulai Bahan utama Jengkol Jengkol 200 gram Jengkol siap dimasak Jengkol siap dimasak Bahan tepung crispy Bahan tepung crispy Tepung terigu 150 gram Tepung maizena 1 sendok makan Baking powder 1 sendok teh Kaldu ayam peiko 1 sendok teh Lada seujung sendok teh Putih telur asing Bahan untuk lapisan telur asing Bahan untuk lapisan telur asing Merah telur asing 4 putih Mentega 2 sendok makan Daun bawang 1 batang Cabe rawit buat yang suka agak pedas Kaldu ayam rohiko 1 sendok teh Cara membuatnya Cara membuatnya Merah telur asing dikukus sampai matang Kalau mau beli telur asing matang Juga boleh Dan diambil merahnya saja Haluskan merah telur asing Yang sudah matang Dengan garpu Campurkan tepung terigu Tepung maizena Baking powder Kaldu ayam Dan lada Lalu aduk sampai merata Cara menggoreng jengkol pispi Panaskan minyak dengan api kecil Celupkan jengkol di putih telur asing Angkat dan taburi tepungnya Celupkan kembali ke putih telur asing Taburi kembali dengan tepungnya Jadi ada 2 kali Dicelupin dan 2 kali Ditaburi tepung Goreng sampai menguning Angkat dan tiriskan minyaknya Cara memasak dengan telur asing Cabai rawit dipotong kecil-kecil Daun bawang diiris tipis-tipis Panaskan minyak Masukkan mentega dan larutkan Masukkan telur asing Dan aduk sampai berbusa Masukkan cabai rawit Aduk sampai merata Masukkan daun bawang Aduk sampai merata Masukkan kaldu ayam Aduk sampai merata Masukkan jengkolnya Dan aduk sampai merata Masukkan jengkol kripsi telur asing Wow, mantep banget guys Benar-benar beda Jengkol kripsi telur asing sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan Tepung jengkolnya krispi Telur asingnya berasa Jengkolnya empuk dan gurih Tidak percaya Harus dicoba Pasti ketagihan Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang suka jengkol Terima kasih telah menonton! Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Modal dengkul Istilah yang dipakai buat orang usaha Tapi gak pakai modal Kok dibikin sob? Hai happy guys Kali ini kita akan masak sob Sumsum dengkul Lihat guys Dengkulnya gede banget Lihat guys Sumsumnya mantep Tinggal disedot Seruuh Buahnya seger dan gurih Nikmat Gokil banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Bahan-bahan Dengkul sapi Daging dan tetelan untuk sob Bawang putih 2 siung Bawang merah 3 siung Bawang bombay setengah buah Kayu mani 1 jari Biji pala setengah buah Kentang 1 buah Daun bawang 1 batang Wortel 1 buah Daun seledri 1 batang Mentega untuk menumis secukupnya Garam 1 sendok teh atau secukupnya Kaldu sapi 1 sendok makan atau secukupnya Gula pasir 1 sendok teh Lada seujung sendok teh atau secukupnya Bawang goreng secukupnya Cara membuatnya Dengkul sapi dibagi 2 dari pasar Daging dan tetelan dipotong-potong kecil Rebus dengkul dan daging sob sampai empuk Dengkulnya direbus berdiri Agar sum-sumnya tidak tumpah keluar Air rebusannya akan dipakai untuk kuar sok Bawang putih digeprek dan dicincang halus Bawang merah diiris tipis-tipis Bawang bombay diiris tipis-tipis Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa Ligi pala digeprek supaya sarinya lebih terasa Kentang dipotong kotak-kotak Wartel dipotong-potong Daun bawang dipotong pendek-pendek Daun seledri diiris tipis-tipis Bawang putih, bawang merah, bawang bombay Ditumis pakai mentega sampai harus Kita tumisnya pakai mentega Karena rasanya akan lebih enak Dibanding kalau pakai minyak sayur Masukkan kayu manis dan biji pala Aduk sampai merata Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging kuar sok Aduk sampai merata Bila dagingnya sudah empuk, baru masukkan kentangnya Setelah kentangnya empuk, baru masukkan wortelnya Karena kentang empuknya lebih lama daripada wortel Kalau untuk jualan, kentang dan wortelnya direbus terpisah Dan ditaruh di mangkuk kalau ada pesanan Supaya tidak hancur, kelamaan direbus Masukkan daun bawang, aduk sampai merata Masukkan garam, kaldu sapi, gula, dan lada Lalu aduk sampai merata Sop, sum-sum dengkul sudah selesai Taburkan daun seledri Dan bawang goreng di atasnya Peraskan jeruk nipis Supaya lebih sedap Siap untuk disajikan Disajikannya harus panas-panas Biar tambah mantap Disajikannya dengan emping dan jeruk nipis Atau lemon dan cabenya Ide keren buat jualan Pasti banyak yang suka dan laris Hmm, kuahnya seger Lihat guys, sum-sumnya mantap Tinggal disedot Kasih cabai biar pedas Jadi tambah mantul Jos Kasih emping deh Gokil banget rasanya Selamat mencoba Kalau sudah mencoba Kasih komen ya Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang suka memasak Bagikan video resep ini Buat yang sedang mencari ide Untuk jualan makanan Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Hi happy guys Kali ini kita akan membuat menu Yang belum pernah ada Yaitu bawan petai Buat penggemar petai Rasanya lebih enak dari bawan jagung Bahannya sederhana Cara membuatnya cepat dan mudah Semua pasti suka Hmm, enak banget guys Bawannya gurih Petainya berasa Yuk kita mulai Bahan-bahan Petai 2 batang Bawang merah 3 siung Bawang putih 2 siung Cabai merah 3 buah Telur ayam 1 buah Daun bawang 1 batang Ketumbar Setengah sendok teh Tepung terigu 80 gram Atau 7 sendok makan Tepung beras 40 gram Atau 4 sendok makan Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Lada setengah sendok teh Air 150 ml Minyak sayur secukupnya untuk menggorek Cara membuatnya Petai dibelah tengah Lalu dipotong 2 Bawang merah Bawang putih Dan ketumbar Ditumbuk halus Atau di blender Cabai merah Diiris tipis-tipis Daun bawang Diiris tipis-tipis Campurkan tepung terigu Tepung beras Kaldu ayam Gula Garam Dan lada Dan aduk Jadi satu Sampai merata Campurkan telur dan air Lalu aduk Sampai merata Campurkan bawang merah Dan bawang putih Dihalus Dan aduk Sampai merata Campurkan cabai Dan laun bawang Lalu aduk Sampai merata Cara menggorengnya Panaskan minyak Gunakan api kecil Supaya tidak cepat Hangus Campurkan 1 sendok Kuat campuran tepung Dengan 1 sendok Makan petai Masukkan ke minyak Secara hati-hati Lalu dilebarkan Ke samping Supaya bentuknya Bulat dan melebar Goreng bawang petai Sampai menguning Balik sebentar Agar sisi lainnya Sampai menguning Angkat dan tiriskan minyaknya Satu resep ini bisa menjadi 7 buah Bawang petai Bawang petai siap untuk dihidangkan Hmm, yummy Benar-benar beda Hmm, endes guys Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan juga Ke teman-teman penggemar petai Nantikan video-video Happy Dice selanjutnya Terima kasih Hi Happy Guys Cuma punya tempe Bikin ini aja Tempe Gordon Blue Mantap Jadi menu masakan Perancis Bintang 5 Hmm, enak banget guys Gak kalah sama Chicken Gordon Blue Yuk, kita mulai Bahan-bahan Tempe Satu bungkus Smoke beet Tiga lembar Keju muzarela Secukupnya Telur ayam Dua butir Satu butir Buat campuran tempe Satu butir Untuk celupan Tepung teriku Dua ratus gram Bawang putih Bubuk Satu sendok teh Kaldu ayam Satu sendok teh Garam Setengah sendok teh Lada Seperempat sendok teh Minyak untuk menggoreng Cara membuatnya Tempe diremas Dan dilumat Dicampur dengan Satu butir telur Siapkan alas plastik Tempe Tempe ditambah Smoke beet Keju muzarela Lalu ditutup Dengan tempe Padatkan Dengan menekan-nekan Sampai rapat Seluruhnya Agar kejunya Tidak bocor Keluar Tepung teriku Dicampur Bawang putih Bubuk Kaldu bubuk Garam Dan lada Aduk merata Telur Dikocok Untuk celupan Lapisi Tempe ke tepung Lapisi tempe ke tepung Celupkan ke telur ayam Lalu lapisi tepung roti Kurang dengan api kecil Sampai matang Garing dan menguning Angkat dan tiriskan Angkat dan tiriskan Tempe kordon blue sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Pasikan dengan saus tenat Saus sambal dan saus mayonis Cocok dinikmati dengan kentang goreng Hmm, yummy Hmm, yummy Tempe jadi makanan mewah Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Nantikan video-video Happy Day selanjutnya Terima kasih Kambing hitam Istilah yang dipakai buat orang yang dikorbankan Buat menutupi kesalahan diri sendiri Kok dibikin sob Hai happy guys Kali ini kita akan masak sob kambing hitam Belum ada sob kambing yang seperti ini Lihat guys, kuahnya hitam Mantap Segar, burih dan nikmat Daging kambingnya empuk Gokil banget rasanya guys Yuk kita mulai Yuk kita mulai Bahan-bahan Daging kambing dan tetelannya untuk sob 500 gram Bawang putih 2 siung Bawang merah 3 siung Bawang bombay setengah buah Kentang 1 buah Daun bawang 1 batang Daun seledri 1 batang Wartel 1 buah Kayu manis 1 jari Biji pala setengah buah Keluap 2 buah Kecap manis secukupnya Mentega untuk menumis secukupnya Garam 2 sendok teh atau secukupnya Gula pasir 2 sendok teh atau secukupnya Lada setengah sendok teh atau secukupnya Bawang goreng secukupnya Jeruk nipis 1 buah Air untuk kuah sob Cara membuatnya Daging dan tetelan dipotong kecil-kecil Rebus daging sob sampai empuk Selama kurang lebih 1 jam Atau dipresto selama 15 menit Air rebusannya akan dipakai untuk kuah sob Bawang putih digeprek dan dicincang halus Bawang merah diiris tipis-tipis Bawang bombay diiris tipis-tipis Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa Tentang dipotong kotak-kotak Wartel dipotong-potong Daun bawang dipotong pendek-pendek Daun seledri diiris tipis-tipis Keluak dipecahkan Diambil isinya dan dilumatkan Bawang putih, bawang merah, bawang bombay Ditumis pakai mentega sampai harum Kita tumisnya pakai mentega Karena rasanya akan lebih enak Dibanding kalau pakai minyak sayur Masukkan kayu manis dan biji pala Aduk sampai merata Masukkan keluak Dan aduk sampai merata Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging sop Aduk sampai merata Bila dagingnya sudah empuk Baru masukkan kentangnya Setelah kentangnya Kentang yang empuk Baru masukkan wortelnya Karena kentang empuknya lebih lama Daripada wortel Kalau untuk jualan Kentang dan wortelnya direbus terpisah Dan ditaruh di mangkuk Kalau ada pesanan Supaya tidak hancur Kelamaan direbus Masukkan daun bawang Aduk sampai merata Masukkan garam Masukkan garam, gula, lada, dan kecap manis Lalu aduk sampai merata Sop kambing hitam Sudah selesai Taburkan daun seledri Dan bawang goreng diatasnya Siap untuk disajikan Disajikannya harus panas-panas Biar tambah mantap Disajikan dengan emping dan jeruk nipis Dan cabenya Peraskan jeruk nipis Supaya lebih sedap Ide keren buat jualan Pasti banyak yang suka dan laris Lihat guys Kuahnya mantap Tinggal dihirup Serup Kasih emping deh Hmm Kuahnya segar Kasih cabai biar pedas Jadi tambah mantul Joss Dagingnya empuk dan nikmat Gokil banget rasanya Selamat mencoba Kalau sudah mencoba Kasih komen ya Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang suka memasak Bagikan video resep ini Buat yang sedang mencari ide Buat jualan makanan Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini